Ya baik selamat siang Tribuners, saya sekarang berada di Polres Militar Kota dan hari ini Polres Militar Kota merilis ungkap kasus pencurian peralatan musik di gereja di Jalan Simpang Sumatera Kota Militar. Ini dua tersangka yang bisa dibawa dari rumah tahanan Polres Militar Kota ke Lobby untuk dirilis. Dari Polres Militar Kota, saya akan berlilis terhadap hasil ungkap terhadap perkara pencurian dengan pemerintahan. Di mana pencurian ini terjadi pada tanggal 25 Februari 2024. Namun diketahui oleh pemilik salah satu tempat ibadah, karena ini TKP-nya di salah satu tempat ibadah yang terletak di Jalan Simpang Sumatera, diketahuinya tanggal 2 hari Sabtu, tanggal 2 Februari. Eh, tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret diketahui pada saat itu orang-orang gereja ini mau berlatih, bernyanyi. Betapa kagetnya begitu masuk gereja ternyata peralatan semuanya habis semua. Seperti teman-teman dilihat di sini, semua yang disisakan cuma ininya saja, salonnya saja, salonnya itu saja yang ditinggalkan. Ternyata dilihat bahwa dari asbest di atas juga sudah lubang semua, ternyata semuanya sudah habis. Begitu pada saat itu dilaporkan kepada kita, pulang sekitar kota, dengan waktu kurang dari 24 jam, pada saat hari minggunya, kita berhasil mengamankan 2 orang yang ada di belakang ini. Setelah diinterogasi, yang 2 ini ternyata juga sudah pernah masa bicara. Kronologis daripada pengambilan daripada barang ini, bahwa pelaku ini sudah mengintai tempat ini sudah 3 kali melaksanakan survei. Pelaku juga melaksanakan survei 3 kali, setelah dirasa aman, yang bersangkutan masuk lewat pintu belakang dengan menggunakan tangga, naik ke atas, menjebol latap, sudah itu asbest, turun. Setelah turun, dia berhasil masuk ke dalam untuk mengeluarkan barang, dia tumbuh kursi-kursi di dalam. Barang-barangnya dia estapet, pelakunya ada 3 orang, namun yang satu masih DPO, masih kita lakukan pelejaran. Dia estapet, barang-barang dia estapet sampai dengan keluar, setelah sampai di luar, dimasukkan karung, ada karungnya di depan di situ. Setelah sampai di karung, sudah aman semua, dia menyusuri sungai. Menyusuri sungai sampai dengan rumah sakit Aminah, setelah di situ ada temannya yang punya satu gerobak. Dinaikkan ke gerobak, gerobak yang ditarik sepeda motor. Namun, sepeda motor dan gerobak sampai sekarang, kita masih belum ketemukan di bawah oleh pelakunya DPO. Seperti itu. Lalu kerugian ini, kalau kita nominalkan semua ini, dari ujung ini semua ini sekitar 30 juta. Tapi bukan masalah nilainya, tapi ini gunanya ini. Karena di tempat ibadah ini, alat ini semuanya paling berguna. Karena dipakai untuk ibadah, apa segala maksudnya, semuanya alat ini. Terungkapnya, yang jelas kita menggunakan teknik-teknik kita, teknik penyelidikan kita. Kita menggunakan untuk penyamaran, mancing, yang bersangkutan tidak menjual barangnya, tapi menjualnya salah. Menjualnya kepada polisi mau dijual. Ini karena kita mengingat bahwa barang bukti ini sangat dibutuhkan oleh tempat ibadah ini, maka kita akan titipkan. Bukan kita kembalikan, kita titipkan. Berdasarkan surat permohonan daripada gereja, yang gereja sudah memajukan permohonan untuk bisa pinjem pakai. Maka nanti kita buatkan berita cara pinjem pakai, nanti pada saat berkas yang dinyatakan P21, untuk kita serahkan ke jaksaan, maka kita akan ambil kembali untuk kita serahkan ke jaksaan. Pasalnya 363, ayat 1, angka 4 dan angka 5. Yang jelas, 7 tahun lah. Ini namanya tergolong pencurian dengan pemberatan karena dia masuk ke dalam tempat tersebut, bukan menaiki tangga dalam lebih dari 2 orang, seperti itu. Tergolong pencurian dengan pemberatan.